Allahu 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 Hadis yang dihasankan oleh para ulama tentang malaikat maut yang melihat mendatangi manusia dan melihat wajahnya 70 kali dalam sehari Kalau 70 kali dalam sehari itu kalau kita bagi dengan 24 jam kurang lebih ya hasil hitungan yang pernah diadakan oleh beberapa teman itu setiap 21 menit malaikat melihat wajah kita semuanya Malaikat maut ya kemudian kalau orang itu sambil tertawa terbahak-bahak dalam kemaksiatan dia berkata Sungguh heran saya melihat orang ini saya tinggal menunggu kapan perintah Allah untuk mencabut ruhnya dia masih bisa melakukan kemaksiatan Satu hari 20-70 kali ditatap wajahnya ini sudah saatnya belum dicabut ruhnya sampai seperti itu Ada beberapa riwayat juga menyebutkan kalau para nabi-nabi memang seringkali didatangi oleh sosok malaikat Seringkali didatangi oleh sosok malaikat pernah Ibrahim AS Didatangi oleh malaikat-malaikat maut ini paling sering mengunjungi para nabi-nabi Paling sering mengunjungi para nabi-nabi pernah Daud AS minta pada saat dikunjungi nanti kalau kau mau datang mencabut ruhku Setiap kali datang nabi-nabi tanya untuk apa kamu datang untuk mengunjungi muhayah nabi Allah Baik kalau kamu datang untuk mencabut ruh saya sampaikannya Maka kata malaikat maut baiklah Lama gak dikunjungi nabi-nabi Daud AS mula malaikat maut Satu waktu datang nabi-nabi Daud sudah tua rambutnya sudah putih sudah mulai tua Lalu kemudian tiba-tiba datang nabi-nabi Daud bertanya kau datang untuk apa Kata malaikat maut untuk mencabut ruhmu Lalu dia bilang bukankah saya minta supaya kamu memberikan isyarat Selanjutnya kalau kamu mau datang Kata malaikat maut bukankah rambutmu sudah beruban wahid Daud Bukankah kulitmu sudah keriput Itu sudah tanda alami Menandakan memang saatnya saya datang untuk mencabut itu Kita tahu hadis Bukhar yang menjelaskan Malaikat maut yang datang menjelma jadi manusia dihadapan Musa AS Lalu Musa sempat memukul matanya Karena Musa AS tidak tahu Karena dalam poster manusia Kata Musa siapa kalau ini dia bilang saya malaikat maut Musa kira dia main-main Nama nabi Musa ditampar dipukul matanya Bengkak matanya sebelah Maka akhirnya berita dari Jibril AS datang mengatakan itu betul malaikat maut hai Musa Maka Musa pun mengatakan saya tidak tahu Dan setiap nabi-nabi biasanya kalau mau meninggal ditawarkan Dipanjangkan umurnya atau Dia meninggal Seperti itulah Nabi Musa AS sempat berinteraksi pada saat itu dan berkata sebentar di cabut Sebelum di cabut roh saya Saya memang belum tiba saatnya waktu itu Lalu dia bilang saya akan minta kepada Allah agar dipanjangkan umur saya Kata Jibril AS baik disampaikan kepada Allah Jibril AS datang kembali mengatakan wahai Musa Tuhan mau memberikan salam dan mengatakan boleh kamu diberikan umur seribu tahun cukup gak Seribu tahun Kata Musa AS seribu tahun cukup banyak Tapi Allah berikan petunjuk dalam hati Musa AS sambil dia bertanya lagi Sebentar dulu Setelah seribu tahun saya mati juga gak Kata Jibril AS Semua jiwa pasti akan mati Gak mungkin tidak Kata Musa AS kalau begitu saya mati sekarang saja Nabi Ibrahim AS pernah kedatangan malaikat maut Datang mengunjungi Ibrahim AS Lalu Nabi Ibrahim pernah punya permintaan mengatakan Saya ingin melihat wajah aslimu kalau kau sudah mencabut ruhnya orang kafir Kata malaikat maut kau tidak akan sabar wahai Nabi Allah Gak bisa kau bisa sabar melihat itu Dia bilang gak apa-apa saya mau tahu Akhirnya malaikat maut pun berubah menjadi poster aslinya Bagaimana kalau dia mencabut ruh orang kafir Waktu Nabi Ibrahim AS melihat tiba-tiba bingsan Karena berbeda dia datang mencabut ruhnya orang beriman Berbeda dengan kalau datang mencabut ruhnya orang kafir Dengan hikmah Allah SWT Ini banyak riwayat menjelaskan hal-hal yang seperti ini Interaksi para Nabi-Nabi dan orang-orang soleh dengan para malaikat Ya قلب ما زلت تبكي على حبيب جفاك وسرت في رتب ليلى ولحظها إذ رماك Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!